Seusai pelantikan kelompok kerja Bunda Paut Provinsi Maluku tahun 2020, Bunda Paut Provinsi Maluku pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, Ibu Widya Pratwi Murad didampingi Wakil Ketua 1TPP KK Provinsi Maluku Ibu Beatrix Orno, Ketua Pokja Provinsi Maluku Ibu Rina Huwai, bersama dengan Ibu Nur Hayati Jasin, Fikon bersama dengan Bunda Paut yang ada di sebelas kabupaten kota yang ada di Maluku. Pada kesempatan tersebut, Ibu Widya Pratwi Murad mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pelantikan di hari ini. Ia juga berharap agar Bunda Paut yang ada di sebelas kabupaten kota di Provinsi Maluku, segera membuat pokja Bunda Paut karena dengan adanya pokja Bunda Paut, segala programnya akan lebih terkodili. Terima kasih. Saya selamat berjalan dengan Bunda Paut yang ada di Maluku. Terima kasih kepada semua dan khusus kabupaten kota yang ada di Maluku. Terima kasih. Terima kasih telah menikuti kegiatan yang hari ini. Saya berharap kegiatan Bunda Paut yang ada di Kota dan di Kabupaten untuk segera membuat pokja Bunda Paut. Karena dengan adanya pokja Bunda Paut, pastinya kita sebuah Bunda Paut yang dibantu. Apanya terbantu dengan adanya peti. Dan kita pasti lebih fokus membuat Bunda Paut yang ada di Kota dan di Provinsi ini. Setuju, ibu-ibu, Bunda Paut, kalau bisa dengan segera-segera untuk membentuk pokja Buka Paut. Setuju? Setuju! Terima kasih. Kalau Provinsi sudah membentuk pokja Buka Paut, saya rasa Pak Buka dan di Kota jadi harap segera. Dan karena segera lebih berkualitas sepertinya, Pak Buka Paut, lebih berkomunikannya, dan perlindungan-perlindungan program-programnya jelas. Dan pasti harus bekerjasama dengan pemerintah ya, supaya berperbaik. Selanjutnya, Ketua Pokja Bunda Paut Provinsi Maluku. Periode tahun 2020 sampai 2024, Ibu Rina Huwai memberikan semangat kepada Bunda Paut yang ada di sebelas kabupaten kota agar dapat bekerjasama untuk membentuk pokja Bunda Paut di kabupaten atau kota agar membuat Paut di Provinsi Maluku ini berkualitas dan peningkatan mutu dari tenaga kependidikan dan juga pemenuhan gizi, perawatan kesehatan bagi anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, dalam hal ini selaku Bunda yang ada di kabupaten kota. Marilah kita sama-sama, bukan ya sama. Pertama itu pasti untuk membentuk pokja Bunda Paut di kabupaten kota. Kenapa sahabatnya ini penting, Ibu-ibu selaku Bunda? Karena pokja Bunda Paut ini sangat membantu Bunda selaku titik orang pokok sendera. Kota sendera adalah penumpang Paut di Provinsi Maluku. Bagaimana kita membuat Paut di Provinsi Maluku ini yang berkualitas. Berkualitasnya bagaimana? Bagaimana peningkatan mutu dari pendidik tenaga kependidikan dan juga pemenuhan gizi, perawatan, kesehatan bagi anak-anak kita. Banyak yang kuasa pendidikan di hari utamanya. Terima kasih.